Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Majelis Peguam diingatkan supaya jangan bersikap melampau dan kurang ajar dalam mempersoalkan isu pengampunan diraja terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Peguam Datuk Zaid Ibrahim berkata, Kenyataan Majelis Peguam semalam berhubung isu tersebut dianggap melampau seolah-olah memberi tekanan kepada yang dipertuan agung agar tidak mengurniakan pengampunan. Ini sudah kurang ajar? Kita hormatlah. Tuanku tahulah nak ampun ke tak nak ampun ke pertimbangan Baginda. Sebab itulah Baginda Agung, Baginda Ketua Negara. Kalau kita nak ajar Baginda suatu hari nanti bila Baginda buat satu-satu keputusan kita akan pertikaikan. Kalau Raja-Raja Melayu dipertikaikan, sampai begitu sekali, apa nak jadi dengan negara ini? Katanya daripada rakaman video yang dimuat naik dalam laman Facebook beliau hari ini. Beliau mengulas kenyataan Presiden Majelis Peguam, Karen Cia semalam yang menyatakan pengampunan diraja terhadap Najib akan dianggap sebagai tindakan mempersendakan prinsip keluhuran undang-undang dan sistem keadilan di negara ini. Zaid turut mempersoalkan apa motif pihak tertentu yang melancarkan serangan bertubi-tubi sejak dua minggu lalu berhubung isu pengampunan diraja terhadap Najib. Beliau sekali lagi mengingatkan bahawa prerogatif, belas kasihan dan pengampunan adalah soal pribadi yang dipertanggung dan Raja-Raja Melayu. Pada masa yang sama, Zaid memberi perbandingan tentang situasi di negara lain di mana bekas Presiden Amerika Syarikat, AS Donald Trump memberi pengampunan kepada 70 kontraktor Blackwater yang terlibat dalam pembunuhan kejam 17 rakyat Irak termasuk kanak-kanak di Baghdad pada tahun 2006. Tak ada orang kata sistem keadilan AS terjejas kerana mereka menghormati itulah kuasa pengampunan yang diberi kepada ketua negara. Yang saya sedih, tekanan yang dibuat kepada Agong sudah melampau seolah-olah ini satu tekanan supaya pengampunan tidak diberi jelasnya. Beliau turut meminta UMNO bertegas dalam isu pengampunan terhadap Najib agar parti itu tidak dilihat takut kepada majlis peguam dan bekas peguam negara Tansri Tommy Thomas. Zaid berkata UMNO perlu bersikap demikian supaya tiada pihak yang bertindak melampau dalam mempertikaikan kuasa yang dipertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Ini yang saya bimbang budaya kurang ajar ini. Kalau kita tidak bendung, kalau UMNO dilihat lemah saya tak tahu apa akhirnya akan berlaku katanya. Sementara itu, beliau berharap Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin memastikan Najib diberi ubat yang bersesuaian dengan beliau. Takkanlah bekas Perdana Menteri tak boleh pakai ubat yang dia guna selalu. Tak usahlah beri ubat jenerik. Kalau kita beri sedikit keistimewaan kepada dia pun apa salahnya jelasnya. Zaid berkata pemberian ubat mengikut preskripsi kepada Najib tidak sepatutnya dianggap sebagai layanan luar biasa dan perkara itu dibawa budi bicara Menteri Kesehatan. Kalau kita pemimpin, kita tak tahu nak guna budi bicara maka kita tak boleh jadi pemimpinlah. Kita perlu jadi bijaksana tetapi adil kepada semua termasuk banduan terutamanya bekas Perdana Menteri. Dia ada jasa juga kepada kita katanya. Terima kasih.